Kondisi 34 tenaga medis RSUP Dr. Karyadi Semarang yang dinyatakan positif COVID-19 kondisinya semakin membaik. Yang mengembirakan dukungan dari masyarakat terus mengalir bagi tim medis yang kini menjalani karantina di Hotel Kesambi Semarang ini. Saat ditemui ketika sedang memantau persiapan lokasi karantina bagi TKI, di gedung STIE BPD Jawa Tengah, Kupanur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya selalu melakukan komunikasi intensif terkait perkembangan kesehatan tenaga medis RSUP Dr. Karyadi Semarang yang positif COVID-19. Menurut Ganjar, kondisi para tim medis ini membaik. Mereka setiap hari melakukan senam dan terlihat sehat-sehat saja. Ganjar mengaku, sering dikirimi video kegiatan mereka saat berada di karantina Hotel Kesambi. Tidak itu saja yang mengembirakan bagi orang nomor satu di Jawa Tengah ini adalah kepedulian masyarakat kepada tim medis tersebut. Mereka memberi dukungan, baik makanan atau sambutan baik bagi para tenaga medis yang kini menjalani karantina itu. Tadi pagi mereka senam, rame-rame, saya dikirimi videonya, laporan terakhir kepada saya, Bapak-bapak bagaimana kabarnya? Pak kami kekenyangan, Pak. Karena belum juga habis ya kita makan, kiriman buah-buahan datang lagi, dari tetangga datang, dari teman datang. Artinya mereka dicinta oleh seluruh warga lah. Mudah-mudahan warga bisa menjaga dan tidak ada stigma apapun. Karena mereka adalah dokter-dokter yang, perawat-perawat yang memang mereka tahu bagaimana mencegah, bagaimana menyiapkan gitu ya. Kalau dukungan sih luar biasa mas, luar biasa. Bahkan tadi saya barusan dikirim oleh teman pasien, Pak dokter itu salah satunya dioperasi 2 tahun yang lalu. Ya, Prof. Zainah, mereka sampaikan, dokter semangat ya, saya udah 2 tahun lalu dioperasi dokter dan sekarang sembuh gitu. Dan kemudian memberikan dukungan yang begini-begini ini yang sebenarnya luar biasa. Kalau mereka masih ketawa, terus ngirim WN dengan saya, guyonan dengan saya gitu. Saya selalu mencoba untuk tiap hari ya dengan 1 atau 2 orang bisa komunikasi. Sebelumnya, tersiar kabar jika ada 46 tenaga medis RSUP Dr. Karyadi Semarang positif virus corona. Namun setelah dilakukan pendataan, ternyata hanya 34 tenaga medis yang dinyatakan positif COVID-19. Sanot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.